Pers KPK TV Corp. Saluran Informasi Lintas Indonesia Bawasannya yang datang ke SKB ini untuk mendaftar baik itu paket A, paket D, paket D, ataupun anak-anak tahu Atau untuk anak-anak belajar lesbil, berjahit, salun, dan sebagainya itu Kami tidak membatasi daerahnya, jadi dari mana saja kami sering lagi sendiri Karena kami pemerintah kota Pariaman itu membutuhkan anak-anak yang tidak di sekolah Dan anak-anak yang bekerja mencari tambahan belajar lesbil di SKB Kami di sini persyaratannya bukan uang ya Seperti misalnya kalau yang paket A itu harus ada kakaknya, paket D, kedua orang tuanya, aktif kelaugiannya, foto Ada format yang diisi di SKB Sama seperti yang paket D, begitu juga usaha SD-nya yang terakhir, SMA Dan juga usaha SD-nya yang terakhir, itu yang paket C Kemudian yang paut, itu umurnya ada 3 tahun sampai 6 tahun Itu anak-anak yang belajar paut di sini juga terakhir, umur dari 3 sampai 6 tahun Kemudian yang repskill, yang untuk belajar salun dan menjahit Itu umurnya tidak dibatasi di sini karena kita belum ada dana dari pusat Jadi kami berpartisipasi untuk masyarakat, berapa saja umurnya yang terakhir di atas 7 tahun Yang belajar salun dan menjahit ya Lalu kami suruh hadirkan Karena kalau dari program pemerintah itu ada ketentuan umurnya Misalnya dari umur 17 sampai 25, misalnya kalau kami di sini karena tidak dibiayai Kalau belum dibiayai ya Jadi anggilnya siapa yang mau hadir di sini belajar Kalau gratis dengan tidak diberi uang sakin dan minuman atau makanan Kami terima dari mana saja dan siapa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami dari Binas Pendidikan, ini mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Baryaman, bagi anak-anak yang masih belum punya waktu belajar di hari formal, Bisa mengambil pilihan, belajar pendidikan non formal di SKB, ada yang pergi ke nelayan, ada membantu orang tua di toko atau di ladang, bisa belajar di SKB, Karena di SKB, belajarnya hanya satu minggu sekali, bisa di sore hari dan jadwal yang bisa dipilih, kemudian yang belum memiliki keterampilan, Atau masyarakat yang belum bekerja atau mengambil, bisa mengambil keterampilan di SKB, silakan datang di SKB, belajar menjahit, belajar kecantikan bagi perempuan, Menjahit bagi laki-laki dan perempuan, dan mau ke luar negeri, silakan buatnya bahasa Jepang, bisa nanti disalukan ke Jepang sebagai tenaga kerja di Indonesia, Mungkin itu, kita ada di Lorong, Mariaman, sudah fasilitas-fasilitas itu menemukan, dan tidak memayang gratis, semuanya ditanggung oleh negara. Dan harapan saya nanti SKB ini bisa memanfaatkan momen ini, dan memperluas setiap sempat, dan kompetensi yang diberikan kepada sempat ini. Nihongo, 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 bekyo shimashokaa, Anno SKB de, Nihongo, bekyo shimashokaa, Nihongo wa muzukashiku te, omoshiru desho, harikato gozaimasu. Masate, Arman tomoshimasu, Arman to yende itadakereba, yurukubimasu, toshiwa hatashi desu, pariyaman no mishisumatra karakimasu, dozo yurisuku oneganishimasu, dozo yurisuku oneganishimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan potong rambut gitu? Oh, dengan potong rambut. Berarti yang sudah selesai ini, udah siap aku buka salon. pokoknya sepaket itulah ya tapi kalau ibu ingin praktis boleh kita gunakan pakai kapas kita gosok-gosok tapi kita harus bergugang jadi itu mudah-mudahan kami dapat berita dari desa bahwa ada pelatihan di SKB jadi kami coba masuk disini ternyata kesannya disini lebih bagus kita ditintar bisa yang tidak pandai bisa pandai jadi jadi kesannya disini kita belajar itu untuk menemangat diri bisa membuat peluang kerja harapan saya disini dapat pelajaran dari ibu Emma supaya bisa buka usaha sendiri kita menanggu dari suami kita perbadi bisa menghasilkan duang selamat menikmati silakan datang ke paut kombo paut main di SKB kota Paryama kita disini tanpa penghutang bila sedikitpun anak disini bermain dengan happy, senang, seria dan sempurna banget dengan kota Paryama Terima kasih.